Informasi pertama di Kompas Pagi Saudara, kapal penangkap Ikan Dewi Jaya 2 dengan rute Jakarta-Lombok tenggelam di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, dihantam gelombang tinggi saat cuaca buruk. Dua orang ABK meninggal dan 24 orang lainnya dinyatakan hilang. Tim Sargabungan melakukan pencarian dibantu warga dan juga nelayan sekitar lokasi tempat tenggelamnya kapal. Sebelas ABK ditemukan dan terdampar di tiga pulau di kecamatan Takabonerate, namun dua dari sebelas ABK ditemukan dalam kondisi meninggal. Terkendala cuaca buruk, Tim Sargabungan menghentikan sementara upaya pencarian dan akan dilanjutkan saat cuaca mulai membaik. Tim Sargabungan juga meminta kepada masyarakat yang menemukan korban agar memberikan informasi kepada pemerintah setempat. Kapal tersebut dihantam ombak karena cuaca buruk, maka terjadi kecelakaan kapal yang mengakibatkan kapal Jaya Wijaya 2 ini terbalik. Dengan membawa ABK, POB sebanyak 37 orang.